Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini kita akan membicarakan mengenai Bagaimana caranya merubah bahasa Inggris Di Windows 10 ke dalam bahasa Indonesia Atau bagaimana caranya di tahun 2020 ini Dan kemana-mana Let's get started Sebelum saya mulai video ini Tutorial ini Saya ingin menyampaikan Saya ingin mengingatkan juga pada teman-teman Yang baru mendapatkan channel saya Yang baru menonton video saya Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk like Dislike saja kalau tidak suka Dan jangan lupa juga untuk komen Kalau teman-teman ingin memberikan komen kepada video saya Cara merubah bahasa Inggris Ke dalam bahasa Indonesia Di Windows 10 di tahun 2020 ini Caranya sangat mudah sekali Yang harus teman-teman lakukan adalah Teman-teman harus update terus Teman-teman punya Windows 10 Apa kegunaannya update itu tentu saja banyak kegunaannya Salah satu adalah bisa membuat komputer teman-teman itu menjadi lebih cepat Yang paling terpenting sekali bisa terupdate atau terhindar Daripada kerusakan yang disebabkan oleh virus atau virus Gimana caranya untuk merubah bahasa Inggris selama Indonesia Kita lihat tutorialnya Pertama teman-teman Bisa teman-teman lihat disini Klik kanan yang ini Lalu teman-teman langsung ke setting Atau bisa juga Oke kalau mau Ini jalan yang termudah ya Bisa juga kalau mau teman-teman tulis disini langsung setting ya Tulis disini langsung setting Oke kita tunggu Tunggu ini sudah ada settingannya Sama aja caranya Jadi kalau saya suka yang pakai shortcut Pakai apa Jalan pintas ya Lalu oke teman-teman Oke menuju ke update and security Oke teman-teman lihat update and security dulu Oke jadi teman-teman lihat dulu Oke Punya saya ini Oke you are up to date Oke last check today Oke 12.44 Oke jadi Dicek terakhir itu hari ini jam 12.44 siang Oke jadi punya saya ini Cukup update ya saya punya Windows Untuk mengetahui gimana Apakah punya kita update atau tiga Jadi update yang terbaru untuk Windows itu adalah Versi 19.9 Oke kita lihat disini Saya tulis dulu about Oke ini about di PC Oke jadi ini untuk mengetahui caranya Mengetahui versi kita punya Windows 10 itu Oke dengan menulis atau mengetik about Ini versinya Ini yang terbaru ya Oke 19.09 Ini installnya tanggal 19 Desember Jadi ini adalah versi terbaru Kembali kepada yang tadi Oke klik kanan aja Lalu setting Jadi setelah merasa bahwa Windows teman-teman itu cukup update Kemudian untuk merubah bahasa Inggris Ini masih pengen bahasa Inggris semuanya ya Jujur saya Oke saya masih memakai bahasa Inggris Karena saya lebih familiar Saya lebih suka Lebih gampang Saya mengerti ya Buat saya pribadi nih Dengan memakai bahasa Inggris Sekarang untuk merubahnya Kita masuk pada time and language Jadi time and language Oke we click it Kita klik Tunggu Kemudian masuk ke language Jadi masuk ke bahasanya Oke Kita tunggu ya Disini masih berputar-putar Oke Jadi teman-teman lihat disini Oke Jadi saya sudah memiliki dua bahasa Oke tolong lihat disini Jadi saya sudah memiliki dua bahasa Yang pertama English Ini defaultnya ya Ini defaultnya Default app language itu English Oke termasuk input language Window display nya juga itu English Yang kedua bahasa Indonesia Ini sudah ada language pack nya Saya sudah install Jadi beberapa waktu yang lalu Kurang lebih dua tiga minggu yang lalu Saya sudah install ya Saya mau coba-coba gimana Apakah dengan menggunakan bahasa Indonesia Lebih mudah saya pahami Atau lebih bagus bahasa Inggris Ternyata setelah saya kotak hati Kurang lebih seminggu Saya lebih prefer ke dalam bahasa Inggris Tetapi kalau teman-teman lebih suka Dengan memasuki bahasa Inggris Mungkin karena gampang dia mengerti Tidak ada masalah Makanya tutorial ini gunanya untuk kesana Jadi teman-teman bisa lihat juga disini Ini sudah ada dua pilihan ya English, United States, dan Bahasa Indonesia Nah gimana caranya untuk Oke Merubah ke dalam bahasa Indonesia Jadi kita tambahkan disini Oke ini add preferred language Tambahkan bahasa yang kita sukai Kita tambahkan misalnya Kita cari saja bahasa Malaysia ya Oke Bahasa Malaysia Malaysia Oke Malay Sorry Malaysia Oke Misalnya kita mau tambahkan bahasa Malaysia Bahasa Melayu ya Ini sudah ada ini Bahasa Melayu Malaysia Oke ini kita klik Nah disini ada pilihannya Tunggu sebentar Oke kita next dulu Dia akan mencari Search for language features Jadi mencari fitur-fitur bahasanya Ya untuk bahasa Melayu Nah disini kebetulan ada Jadi oke language packnya Seperti bahasa Indonesia tadi Lalu ada textnya bla 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 Kita ambil saja misalnya Jangan terlalu lama-lama Ini kita uncheck Ini juga uncheck Jadi tinggal install aja disini Install Oke Sudah dia akan menginstall Oke Oke language pack available Udah Oke Jadi setelah itu Teman-teman disuruh pilih Choose An input method To always use the default Jadi oke Sekarang karena kita ingin Menglihatkan bahasa Indonesia Maka kita ganti dengan bahasa Indonesia Oke Ini kita optionnya Kita kasih ke atas ini Kita kasih ke atas Ke atas Nah dia sudah menjadi Bahasa Inggrisnya sudah default Teman-teman melihat ya Disini that language Ini masih bahasa Masih pakai bahasa Inggris semuanya Oke Jadi ini sudah kita jadikan Default language Itu bahasa Indonesia ya Oke sudah ada Oke Kalau kita mau melihat langsung Oke Kita bisa juga menggunakan disini Oke bahasa Indonesia Jadi kalau kita melihat langsung hasilnya Tapi ya Saya gak mau sign out Karena saya sudah pernah coba ini Langsung Saya lupa ya Sign out later Saya lupa bahwa Dia akan membuat Apa Screen recorder saya itu Akan mati ya Percuma Jadi ini actually This is my second recording Ini record saya yang kedua kali Nah sekarang saya matikan dulu Ini saya matikan Sebelum saya Restart ya Oke sekarang kita sudah berada di Oke Kita sudah restart Sekarang kita lihat Bagaimana hasilnya Nah teman-teman bisa lihat disini Yang tadinya This PC menjadi PC ini Ini recycle bin Yang teman-teman tahu Menjadi keranjang sampah Oke sekarang kita lihat Oke Kita coba masuk ke setting kembali ya Kita setting Oke Nah ini bukan setting lagi Tapi sudah pengaturan Oke yang tadinya saya Menjadi apa Pengaturan Lihat baik-baik sini Kita masuk aja pengaturan Kita lihat kembali Yang settingan yang tadi Oke yang tadinya update Misalnya update and security Menjadi pembaruan dan keamanan Yang disini yang tadinya apa Time and language Oke menjadi waktu dan bahasa Oke kita lihat Buka ini Oke teman-teman bisa lihat ya Ini bahasa yang tadinya language Oke teman-teman lihat sini Yang tadinya bahasa dan bahasa Indonesia Oke Jadi saya kira itu aja Oke Cara merubah Dari bahasa Inggris Kedalam bahasa Indonesia Semoga tutorial ini bermanfaat Buat teman-teman Kalau like Like saja Kalau tidak suka Dislike saja Silahkan komen Kalau teman-teman ada masalah Dengan settingan Atau cara Merubah dalam bahasa Inggris Kedalam bahasa Indonesia Oke peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh